Perkenalkan, nama saya Dina Kewihertati Saya akan membahas chapter 1 dari buku Romney Stenbad Buku Sistem Informasi Akutansi Yaitu Overview tentang Sistem Informasi Sebagai Introduction Pengenalan Sistem Informasi Oke, saya lanjut Apa yang akan saya bahas di chapter ini Saya akan membahas apa sih sistem, apa sih data Apa sih informasi, terus apa sih yang dimaksud dengan SIA itu sendiri Dan kenapa SIA itu harus kita pelajari Itu yang akan saya bahas di video ini Oke, kita start ke topik bahasan pertama Sistem Apa sih sistem? Ini disini ada P03 itu halamannya di dalam buku Romney Jadi saya kasih halamannya disini Anda bisa baca lebih lengkapnya Nah, sistem itu adalah kumpulan Dari komponen-komponen Yang terkait, ada buku lain yang menerjemahkan Bukan kumpulan Tapi jaringan, tapi jaringan dari elemen-elemen yang terkait sama saja sih Itu cuma beda bahasa saja Gitu ya Tapi apa sih komponen Apa sih Yang dimaksud kok kayak listrik gitu ya Kayak rakitan-rakitan komputer Nah, kita tidak bisa ngomong Komponennya itu secara clear disini Karena tergantung sistemnya apa Gitu Karena di komponen ini terdiri dari banyak hal Makanya untuk mewakili banyak hal itu Kita pakai istilah komponen Jadi Sekumpulan hal-hal yang terkait Atau kumpulan komponen-komponen yang terkait Atau kumpulan elemen-elemen yang terkait Bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan Nah, di sistem sendiri itu Bisa terdiri dari sistem-sistem yang lebih kecil Itu namanya subsistem Kalau lebih besar namanya suprasistem Nah, itu ya Contohnya misalnya Di dunia pendidikan Itu suprasistem Terdiri dari subsistem yang lebih kecil Yaitu apa Mulai dari TK, SD, SEP SMA Perguruan tinggi Nah, itu smaller sistemnya Terus ada lebih kecil lagi Oh, ada perguruan tinggi Ada fakultas-fakultas SMA ada jurusan bahasa Jurusan IPA Jurusan IPS Nah, seperti itu Oh, tapi TK tidak ada Gitu ya Jadi Tergantung kondisi yang ada Jadi, pok Intinya Sistem itu terdiri dari Subsist-sistem yang ada Tapi, subsistem Mau ngomong sistem yang lebih gedeannya Itu namanya suprasistem Gitu Kemudian Nah, ini Kembali ke tentang Komponen-komponen tadi Jadi, misalnya nih Kita mau ngomong tentang Sistem Pencernaan Pencernaan Maka komponennya apa? Manusianya Organ tubuh Makanan yang dimasukkan Terus Aturan kesehatannya Itu ya Kesehatan Pencernaan Kemudian Kalau misalnya itu Pencernaannya terkait Mau diperiksa Jadi, terkait dokter juga Nah, tapi Kalau kita ngomong tentang Sistem KRS Di kampus Apa itu komponennya? Dosen Mahasiswa Jadwal kuliah yang tersedia Nilai KHS Karena untuk mengambil Rencana suci ke depan Harus lihat nilai sekarang Kebijakan KRS Nah, itu komponen-komponen Komputer Karena kita KRS Online Nah, seperti itu Nah, itu komponen-komponennya Makanya komponen ini Bisa orang Bisa dokumen Bisa kebijakan Bisa Perangkat komputer Nah, itu Ya, makanya Untuk mewakil ini semua Maka isilah komponen Oke, kita next slide Sekarang ngomong tentang Data Data itu apa sih? Data itu fakta Yang dicatat Dikumpulkan Diproses Untuk menjadi suatu informasi Gitu ya Makanya kalau misalnya Anda lihat Tagian listrik dicatat Oh, itu beban listrik Jadi, kita mencatat Kita mengumpulkan Data biaya listrik Dicatat Dan disimpan Nanti menghasilkan Kalau di jurnal Di buku besar kan Menghasilkan informasi Laporan keuangan Nah, seperti itu Jadi, data itu adalah Fakta yang dicatat Kalau itu tentang Akutansi ya Kalau misalnya Tentang KRS ya Berarti nilai Anda Itu adalah data Nanti kalau dikumpulkan Menjadi KHS KHS itu informasinya Nah, itu Jadi, apa sih Data itu Apa sih yang dikumpulkan Tentang data Kejadian yang terjadi Yaitu Misalnya listrik itu Berarti tagihan listrik Ya Kejadiannya itu adalah Tagihan listrik Resourcenya biaya Agennya Ya Siapa yang ditagih Gitu Siapa yang terlibat Untuk kejadian itu Atau pembelian Berarti kita mencatat Pembelian Resourcenya berarti Apa Mempengaruhi kas Mempengaruhi stok gudang Agennya bagian pembelian Nah, seperti itu Jadi, data itu Siapa yang mengerjakan Resourcenya apa Kejadiannya apa Itu namanya data Informasi ya Kebalikannya Data diolah Jadi, informasi itu adalah apa Data yang diolah Gitu ya Jadi, data yang diolah Untuk menghasilkan Suatu informasi yang berguna Untuk pengguna Eksternal maupun internal Gitu ya Terus Kalau kita ngomong sistem Pasti ngomong input Proses output Pokoknya pasti ngomong input Proses output Contoh yang paling gampang Sistem KRS Inputnya apa Jadwal kuliah yang tersedia Sama nilai di KHS Kalau sudah ada itu Sama ACC dosen wali Itu kebijakannya Kemudian diproses Yaitu KRS online ya Oh, kelas ini penuh Usah ambil kelas yang satunya Oh, saya tidak bisa lanjut Karena nilainya Saya belum ngambil mata kuliah Proses sebelumnya Yaitu diproses Menghasilkan output apa Kartu rencana studi Jadi, sistem itu selalu Input Proses output Pencernaan pun gitu ya Ada makanan yang dimasukkan Diproses dan menghasilkan output Anda tahu sendiri Jadi, kalau kita bicara sistem Pasti kita tidak bisa lepas dari input Proses output Ujian ya Sistem ujian Inputnya Soal dosen Jawaban mahasiswa Diproses Menghasilkan output nilai Nah, seperti itu Jadi, apa yang dibicarakan Makanya Tadi pakai istilah Komponen Ya, karena kita membicarakan Sistem apa Dan terdiri dari input Proses output Oke Kemudian Nah Kalau kita bicara tentang informasi Kita akan bicara tentang Cost dan benefit Ada di halaman 4 Yang baik itu adalah Benefitnya lebih banyak Jadi, apa sih untungnya Dari informasi Dengan adanya informasi Kita mengurangi ketidakpastian Karena kita tahu Contoh saja Pandemi covid ini ya Kan ada tuh Aplikasi yang menunjukkan Hari ini jumlah Yang sakit Yang sudah kena Yang sembuh Nah, itu kan Untuk mengurangi ketidakpastian Nebak-nebak Ini kira-kira Meningkat atau tidak Ya, ya lihat saja Data itu Itu mengurangi Ketidakpastian Begitu ya Kemudian Ya Karena adanya informasi Kita berani Mengambil keputusan Wah, ini Saya berani keluar Dalam kondisi pandemi Covid kayak gini Nah, itu Juga Mempengaruhi rencana Dan jadwal kita Otomatis Ya Karena ada informasi itu Berarti besok Saya bisa Nah, kayak gitu Karena saya dapat informasi Oh, saya harus membeli Barang ini Dengan uang ini Atau saya harus melihat Saya harus ekspansi Saya harus Beli mesin Nah, Anda bisa Merencanakan Dan menjadwalkan Karena ada informasinya Nah, kos dari informasi itu apa Mengkolek data Jadi, untuk Ngumpulkan data itu Oh, enggak kok Tidak butuh Saya pakai G-Form Tidak butuh orang Khusus untuk mencatat Saya tidak perlu Menggaji orang Untuk mencatat Karena saya sudah pakai G-Form Tinggal disebarin saja Linknya Terus dicatat Nah, seperti itu Langsung bisa diambil Berarti collecting data Anda Menggunakan G-Form Dengan biaya yang murah Ya, mungkin kuota ya Tapi ada perusahaan yang Kayak bank Kan ada tellernya tuh Teller itu collecting data Makanya Dia mau menghemat Tellernya dikurangi Diganti dengan mesin ATM Nah, seperti itu Tapi mesin ATM juga kos ya Cuman kan Tidak keluar gaji bulanan Langsung investasi Terus Ya, disusutkan Terus data processing Datanya, prosesnya gimana Pakai apa Aplikasi Atau Anda Suruh orang hitung Nah, itu juga akan Sampai lembur Nah, itu juga akan Menghasilkan Kos dalam proses data Menyimpan Nah, menyimpannya gimana Kayak kita pakai Google Drive Itu kan tidak keluar biaya ya Mungkin ada yang bayar Nah, itu juga Akan mempengaruhi Kos Tentang informasi Terus mendistribusikan Gimana Anda distribusi Oh, saya untuk menage pelanggan Saya kirim Tagihannya Berarti kan ada Ongkos kirim tagihan Oh, enggak Melalui email Gitu misalnya Nanti pelanggan bisa buka Nah, itu berarti Kan Tidak pakai sales Atau ada perusahaan yang untuk nage Suruh salesnya yang nage Ke toko-toko Atau ke pelanggannya Jadi kan ada biaya gaji sales Untuk distribusi informasi ke user Itu contoh ya Tapi banyak hal Tidak tinggal apa yang dibahas Nah Cost and benefit Informasinya Kalau bisa Costnya Lebih kecil Makanya sekarang Orang itu berusaha Memanfaatkan teknologi Untuk memperkecil Cost Tapi Mendapatkan benefit Yang banyak Oke Sekarang karakteristik sistem Ada di halaman Tima Ya Karakteristiknya ada Tujuh Yang pertama adalah Tentang relevan Jadi informasi yang baik Itu adalah informasi yang Relevan Dimana Informasi itu dikatakan relevan Jika Mengurangi ketidakpastian Gitu ya Jadi kita Bisa ngambil keputusan Dengan pasti Dan kita yakin Informasi yang dihasilkan Ini benar Nah itu Sehingga Mengurangi ketidakpastian Kemudian Reability Nah ini Bebas dari kesalahan Otomatis Namanya sistem Input Proses Output Kalau mau menghasilkan Informasi yang Akurat Datanya Cara nyatetnya Harus dipastiin Makanya ada Ada Orang yang pakai Gform Terus di Set ya Email Kalau dia Isi angka aja Tidak bisa di save Nah kayak gitu Tidak boleh ada Field yang kosong Nah itu Sebenarnya Dia collect data Supaya tidak salah Manual Pengumpulan Data manual Pakai form-form Anda Disuruh ngisi Kertas itu ya Itu kan ada Kolom-kolomnya Tujuannya apa Tujuan untuk Mengurangi kesalahan Jadi kalau data Digumpulkannya Baik Diproses baik Informasinya Akan Bebas dari Kesalahan Lengkap Oh iya Informasi akan Berguna Informasi akan Useful Jika lengkap Relevant Reability Complete Jadi lengkap Kalau kurang ya Keputusan kita Nanti bisa Tidak Tepat Tepat waktu Nah ini Jadi Kalau misalnya Informasinya Sudah bebas Dari akurat Lengkap Tapi Waktu kita Butuhkan Informasinya Belum jadi Ya Tidak ada gunanya Gitu ya Tidak ada gunanya Kita kan Mau melakukannya Sekarang Makanya Laporan keuangan Itu diusahakan Harus tepat waktu Harus Sesuai tanggalnya Gitu ya Karena Kalau enggak Kita mau Investasi Atau mau apa Tidak bisa Karena informasi Belum jadi Ada informasi Yang baik Adalah yang tepat Waktu Semua Tidak akan Karakteristik Apapun Tidak berguna Kalau tidak Tepat waktu Tidak bisa Dipakai Karena Understanding Dapat dipahami Makanya Informasi Sebaiknya Disajikan Dalam bentuk Laporan Laporan Yang bisa Dimengerti Jadi sudah Ada Formatnya Dapat Diverifikasi Artinya Saya cek Informasi Dengan Anda Cek informasi Hasilnya Sama Dapat Diverifikasi Jadi ini Memang Informasinya Ini Nah itu Verifikasi Dicek Ya benar Ini Kalau dilihat Bone-bone-nya Ini tambahin Tambahin Ya memang Ini informasinya Nah seperti itu Itu verifikasi Dapat Diakses Nah ini Kan Saya Menggunakan Google Drive Dengan Akses Email Anda Makanya Ada Kok gak bisa Akses Google Drive Karena saya Belum kasih Akses Untuk Email Anda Nah seperti itu Misalnya Maka Informasinya Tidak bisa Diambil Karena tidak Punya Akses Atau Pakai password Ya Untuk Buka ini Pakai password Berarti Yang gak Tahu Passwordnya Tidak bisa Dapat Akses Informasinya Tidak Kalau misalnya Tidak Komuterisasi Kalau misalnya Manual Disimpan Di Ordner Disimpan Di ruangan Yang dikunci Yang tidak Punya Kuncinya Tidak bisa Akses Data Dan Informasi Itu Nah itu Itu maksudnya Maka Informasi Yang berguna Informasi Yang Anda Dapat Akses Di waktu Yang tepat Dapat Dipahami Dapat Diverifikasi Lengkap Bebas Dari Kesalahan Dan Mengurangi Ketidakpastian Nah itu Itu baru Informasi Yang berguna Itu saya Langkum Semua Ini ya Kemudian Nah Ini Mau Membahas Tentang Sia Apa sih Sia itu Tadi kan Sistem Saya tahu Sistem itu Adalah Kumpulan Elemen-elemen Yang bergirsa Sama Untuk Mencapai Tujuan Terus Sia Apa Nah ini Untuk Mengerti Itu Kita Ke Cerita Ini Dulu SNS Scott And Susan Mereka Namanya SNS Tapi Nama Keluarganya Perry And Gonzales Itu Berencana Menjual Device Electronic Dia Menggunakan Click and Break Strategy Ya Apalah Itu Nanti Dia Akan Great Opening SNS Dalam Jangka Waktu 5 Minggu Nah Kaitannya Dengan Sistem Apa Nah Untuk Keperluan Itu Aku Harus Gimana Nanti Kalau sudah Buka Pembukuannya Harus Gimana Nyatat Penjualannya Harus Gimana Juga Prosedur Pembeliannya Supaya Tidak Overstock Gimana Terus Harus Desain Prosedur Untuk Supaya Apa Semua Berjalan Sesuai Aturan Jadi Untuk Penjualan Harus Dicatat Dulu Pesanannya Nanti Diambilkan Di gudang Baru Dikirim Nah Seperti Itu Terus Baru Ditage Atau Harus Cash Nah Itu Price Karena Jual Oh Harus Di Price Tag Nah Seperti Itu Ya Jadi Ada Nah Semua Ini Dibahas Di Sia Apalagi Boleh Kalau Misalnya Penjualan Kredit Enaknya Termnya Berapa Gitu Ya Nanti Karyawan Harus Dilatih Butuh SOP Kan Harus Satu Karyawan Kerjanya Harus Caranya Sama Dengan Karyawan Lain Supaya Pelanggan Dilayani Sama Nah Itu Juga Butuh Prosedur Itu Yang Dibahas Di Sistem Terus Harus Mencatat Dan Lainnya Oke Kita Masuk Ke Sia Jadi Sia Itu Apa Adalah Sama Tadi Kumpulan Kan Jadi Kalau Sudah Kumpulan Dari Elemen Elemen Jadi Sama Yang Namanya Kumpulan Harus Dikumpulkan Dicatat Disimpan Di Proses Yaitu Tentang Apa Data Kan Nanti Saya Sudah Bilang Sistem Input Proses Output Untuk Menghasilkan Informasi Accounting Informasi Yang Berbau Keuangan Yang Berguna Untuk Mengambil Keputusan Nah Bisa Melibatkan Teknologi Bisa Pakai Sistem Manual Paper And Pencil Sistem Itu Maksudnya Sistem Manual Dicatat Manual Terus Disimpan Manual Atau Pakai Teknologi Contohnya G-Form Atau Menggunakan Kombinasi Hari Gini Teknologi Itu Adalah Alat Untuk Improve Sebuah Sistem Oke Kita Jadi Di Dalamnya Sia Itu Juga Ada Orang Kalau Misalnya Tambah Sistem Penjualan Berarti Orangnya Siapa Bagian Penjualan Bagian Yang Kirim Barang Bagian Gudang Gudang Sama Bagian Menagihan Sama Kasir Yang Menerima Duit Itu Orang Orang Tapi Kalau Kita Ngomong Bagian Pembelian Bagian Bagian Pembelian Bagian Gudang Yang Minta Barang Bagian Penerimaan Barang Nanti Bagian Penerima Tagihan Hutang Atau Kasir Sama Yang Bayar Jadi Tergantung Kita Bahas Apa Biplenya Siapa Itu Jadi Sistem Komponen 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 Apa Orang Prosedurnya Gimana Caranya Kebijakannya Apa Data Yang Perlu Dicatet Pesanan Menjualan Atau Pesanan Membelian Berapa Barang Yang Dikirim Berapa Barang Diterima Apakah Menggunakan Software Kalau Itu Misalnya Komotrisasi Akutansi Dan Infrastruktur IT Gimana Ada Yang Pake Server Ada Yang Cuma Pake Laptop Sudah Cukup Nah Itu Jadi Input Proses Output Juga Berkait Dengan People Prosedur Data Software Dan IT Infrastructure Nah Hubungannya Sia Dengan Jadi Partis Itu Ada External Dan Internal External Partis Itu Orang Orang Di Luar Perusahaan Internal Partis Orang Orang Di Dalam Perusahaan Jadi Apa Hubungannya Sia Dengan External Partis Iyalah Karena Kita Bahas Pembelian Berarti Bahas Pelanggan Bahas Penjualan Berarti Bahas Pemasok Pemasokkan Di Luar Perusahaan Bahas Sistim Finansial Sistim Pembayaran Butuh Hutang Kreditor Juga Kebijakan Pemerintah Kemudian Internal Partis Berarti Karyawan Perusahaan Atau Orang Orang Perusahaan Terkait Dengan Sia Terkait Dengan Karyawan Yang Mengerjakan Juga Manager Yang Mengatur Yang Mengendalikan Oke Jadi Kalau Dilihat Interaksinya Bolak-balik Eksternal Partis Itu Memberi Informasi Tapi Perusahaan Ini Juga Memberikan Informasi Ke Eksternal Apakah Perlu Dipinjemin Duit Lalu Sudah Pinjem Oke Eksternalnya Minjemin Internal Juga Sama Jadi Ada Dua Arah Informasi Kemudian Siklus Bisnis Atau Kita Biasanya Sebut Siklus Transaksi Nama Pendeknya Siklus Transaksi Siklus Transaksi Dari Bisnis Itu Apa Kalau Kita Ngomong Bisnis Proses Yang Terdiri Siklus Transaksi Itu Mulai Pertama Mencatat Sampai Menghasilkan Informasi Jadi Kita Ngomong Proses Bisnis Perusahaan Gimana Perusahaan Itu Mulai Bekerja Dari Awal Sampai Terakhir Proses Bisnisnya Gimana Walaupun Kita Ngomong Restoran Sama-sama Restoran Proses Bisnisnya Beda Ada Yang Restoran Yang Harus Bayar Di Depan Tempat Makan Yang Harus Bayar Di Depan Contohnya Food Court Ada Dua Ada Yang Bayar Dulu Ada Yang Makan Baru Bayar Kayak Gitu Atau Makanan Dikirim Baru Bayar Nah Seperti Itu Restoran Ada Yang Bayar Dulu Ada Yang Selesai Makan Baru Bayar Ada Yang Sistem Touch Screen Kayak Wartek 777 Keluarna Campur Seperti Itu Jadi Walaupun Sama-sama Restoran Proses Bisnisnya Berbeda Sama-sama Kampus Proses Bisnisnya Berbeda Mulai Dari Nyatet Data Sampai Menghasilkan Informasi Nah Itu Namanya Bisnis Proses Makanya Nanti Kan Ada Tugas Proyek Itu Kita Harus Benar-benar Mengenal Proses Bisnis Dari Perusahaan Yang Akan Dibahas Walaupun Nanti Kelompok A Bahas Hotel Kelompok B Juga Bahas Hotel Belum Tentu Sama Persis Kayak Rumah Sakit Juga Rumah Sakit Ini Dan Rumah Sakit Ini Beda Ada Bedanya Dari Cara Pendaftaran Sampai Ini Nah Itu Makanya Kita Harus Mengenal Dengan Baik Ada Yang Toko Dagang Ada Yang Jual Kredit Aja Ada Yang Jual Kredit Aja Ada Yang Jual Kredit Nah Itu Jadi Proses Bisnisnya Itu Pulai Dari Awal Sampai Akhir Makanya Dibagi Menjadi Siklus Transaksi Nanti Kita Akan Bahas Siklus Transaksi Nah Ini Jadi Siklus Transaksinya Dari Proses Bisnis Itu Yang Dari Awal Sampai Akhir Dibedakan Jadi Lima Siklus Penjualan Yaitu Mulai Mencatat Pesanan Pelanggan Mengirim Sampai Memperoleh Pelunasan Pihutang Dari Pelanggan Expanditure Itu Adalah Pengeluaran Tapi Maksudnya Pembelian Itu Mulai Pesan Minta Beli Barang Diterima Sampai Bayar Paying Payroll Cycle Itu Sistem Menggajian Gimana Kita Menghitung Gaji Sistem Bayarnya Gimana Transfer Atau Pakai Uang Di Amplopin Nah Seperti itu Kemudian Siklus Produksi Yaitu Membahas Prosedur Mulai Proses Produksi Mulai Barang Keluar Dari Gudang Masuk Ke Pabrik Kemudian Perpindahan Mesin Ke Mesin Dan Perpindahan Ke Gudang Jualnya Tidak Kita Jual Bahasnya Di sistem Penjualan Ini sistem Produksi Yang mulai Bahan baku Masuk Sampai Bahan Barang Jadi Keluar Itu Sistem Produksinya Terlalu Jual Misalnya Beli Bahan baku Masuk Sistem Pembelian Yang tadi Nomor Dua Ini Beli Bahan baku Termasuk Ini Yang nomor Dua Jual Barang Jadi Termasuk Revenue Kalau Produksi Cuman Urusan Produksi Finansial Itu Urusan Ini Jarang Siklus Pembiayaan Jadi Misalnya Kita Mau Ngajukan Hutang Untuk Jangka Panjang Prosedurnya Apa Aja Harus Ini Terus Harus Ngumpulkan Apa Informasi Apa Yang Dibutukan Kreditor Terus Kita Harus Gimana Prosedurnya Tanda Tangan Siapa Aja Nah Itu Siklus Financing Nah Nanti Kelima Ini Akan Menjadi Terakhir Adalah General Ledger Sistem Pelaporan Buku Besar Jadi Mulai Semua Lima Itu Tadi Akan Dilaporkan Jadi Satu Di Sini Nah Di Setiap Transaksi Eh Di setiap Siklus Transaksi Kayak Ini Ini Ada Event-eventnya Jadi Kayak Saya Tadi Bilang Siklus Penjualan Itu Apa Aja Aktifitasnya Aktifitasnya Event Jadi Saya Ulang Ya Bisnis Proses Itu Yang Paling Besar Dibagi Menjadi Lima Siklus Transaksi Nah Lima Siklus Transaksi Ini Terdiri Dari Event-event Event-eventnya Apa Tergantung Siklusnya Apa Siklus Penjualan Berarti Event-nya Apa Event-nya Mulai Pesen Lima Pesenan Pelanggan Kirim Barang Nagi Sama Menerima Itu Event-nya Jadi Event-nya Ada Empat Nah Itu Tapi Jangan Dihafal Event-nya Nanti Tergantung Proses Bisnis Perusahaannya Juga Tergantung Dan Setiap Event Setiap Transaksi Siklus Transaksi Juga Tergantung Dengan Siklus Lainnya Nanti Kita Lihat Terkaitannya Unik Jadi Sistem Tidak Bisa Berdiri Sendiri Walaupun Kita Bahas Sistem Penjualan Kita Lihat Terkaitan Masing-masing Siklus Nah Ini Kita Bahas Siklus Penjualan Atau Pendapatan Nanti Akan Menghasilkan Data Untuk Dicatat Di Buku Besar Nah Kalau Ini Berjalan Dengan Baik Kan Dia Menghasilkan Uang Uang Itu Untuk Berguna Untuk Siklus Pembiayaan Tapi Untuk Menjual Dia Butuh Barang Barang Jadi Dari Siklus Pembelian Nah Seperti Itu Jadi Saling Terkait Kemudian Siklus Pembelian Siklus Pembelian Nanti Ya Juga Akan Memberi Data Ke Buku Besar Tapi Dengan Selesai Siklus Pembelian Membeli Bahan Baku Maka Bahan Baku Bahan Baku Itu Akan Berguna Untuk Siklus Produksi Untuk Berproduksi Nah Supaya Jalan Dia Supaya Pembelian Ini Siklus Penggajian Dia Akan Menghasilkan Data Pokoknya At the end Pasti Menghasilkan Data Ke Buku Besar Sistem Buku Besar Ini Nah Namanya Penggajian Pasti Yang Dibayar Karyawan Atau Buru Buru Ini Akan Terkait Dengan Siklus Produksi Seles Akan Terkait Juga Terkait Sebenarnya Seles Juga Karyawan Karyawan Disini Kan Semua Penggajian Nah Untuk Bisa Gaji Butuh Siklus Pembiayaan Artinya Yang Menghasilkan Uang Disini Tapi Ini Biasanya Tidak Dibahas Karena Kalau Kamu Ke perusahaan Gimana Mau Nanya Gimana Ada Utang Gimana Najukan Utang Ke Siapa Aja Gimana Kita Bisa Memperoleh Jadi Biasanya Jalan Dibahas Di Buku Karena Untuk Praktek Realnya Kita Susah Mendapatkan Cerita Atau Di tempat Praktek Bikin Kasus Bisa Tapi Di tempat Praktek Kalau kita Mau cari Siklus Pembiayaan Itu Tidak Ada Perusahaan Yang Mau Menceritakan Prosedur Pembiayaannya Sekarang Siklus Produksi Ya Dia Butuh Dari Siklus Pembelian Yaitu Bahan Baku Nanti Sudah Jadi Dijual Di Siklus Penjualan Dia Juga Butuh HR Buru Dari Penggajian Besar Kemudian Finansil Ya Dia akan Menghasilkan Dana Untuk Siklus Pembelian Dan Siklus Penggajian Dia akan Menghasilkan Data Ini Kayak Nanti Tapi kan Dia membutuh Masukan Salah satu Masukannya Yaitu Dari Siklus Penjualan Siklus Penjualan Menghasilkan Dana Nah Itu Tadi Seperti yang Dibilang Terakhir Akan Memberikan Data Ke Buku Besar Nanti Buku Besar Ini Akan Menghasilkan Apa Laporan Keuangan Yang Digunakan Untuk Internal Dan External User Oke Sekarang Kita Ketopik Terakhir Bahasan Dari Bab Satu Chapter Sabtu Ini Kenapa Kita Harus Belajar Accounting Karena Bukan Belajar Accounting Kenapa Kita Harus Belajar Sistem Formasi Akutansi Ya Karena Ini Memang Dasarnya Dasarnya Accounting Harus Mengerti Sistem Karena Apa Accounting Sendiri Itu Akan Menghasilkan Informasi Kan Namanya Accounting Itu Melakukan Pembukuan Jurnal Buku Besar Terus Terus Akan Menghasilkan Laporan Keuangan Ya Otomatis Kita Harus Mengerti Gimana Cara Mendapat Datanya Oh Datanya Nanti Dicatet Pakai Dokumen Dokumen Ini Terus Diproses Akan Menghasilkan Seperti Ini Informasi Apa Aja Yang Akan Dihasilkan Nah Itu Makanya Kita Harus Mengerti Siya Kalau Yang Anda Pelajari Itu Sudah Dikasih Datanya Tinggal Masuk Masukkan Tapi Gimana Cara Dapatnya Dokumen Bonya Itu Bisa Dipercaya Enggak Maksudnya Ada Tempat Kolom Tanggal Kadang Ada Dokumen Yang Kertas Putih Sehingga Lupa Nulis Tanggal Susah Jurnalnya Salah Penangkapan Data Salah Proses Nah Seperti Itu Ya Jadi Gimana Data Itu Ditangkap Ya Sebagai Orang Content Kita Harus Belajar Sistem Supaya Bisa Memproses Dan Mengaudit Ya Nah Ini Dengan Belajar Sistem Penting Untuk Karir Seorang Accounting Seorang Accounting Penting Untuk Mengerti Sia Karena Itu Akan Mendukung Karir Auditor Namanya Auditor Itu Memereksa Gimana Dia Bisa Pereksa Kalau Tidak Tau Prosedurnya Ntar Dikadali Sama Yang Di 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 Arakan Kesini Tapi Sesat Tapi Dia Tau Sistemnya Gini Tidak Isah Aku Kalau Memereksa Piutang Sudah Ngerti Sistemnya Ya Teks Menghitung Pajak Pasti Harus Tau Proses Bisnis Dan Prosedur Dan Ini Supaya Dia Kenal Banget Perusahaannya Dan Bisa Ngitung Pajaknya Dengan Tepat Dan Bisa Melakukan Text Planning Namanya Text Content Kalau Kamu Kerja Di Bagian Pajak Tidak Bisa Kasih Text Planning Tidak Ada Gunanya Karena Pelaporan Pajak Tidak Butuh Konsultan Pelaporan Pajak Sudah Ada Dari Kantor Pajak Sudah Nyediakan Orang Untuk Membantu Pelaporan Pajak Tapi Text Planning Kita Butuh Gimana Ini Kalau Misalnya Biayanya Segini Terus Kemudian Aturannya Kayak Gini Apa Yang Harus Saya Lakukan Nah Itu Harus Mengerti Prosesnya Karena Untuk Data Untuk Pajak Itu Melalui Input Proses Output Sistem Lagi Industri Swasta Juga Non-profit Kayak Kampus Oh Iya Kalau Kita Kerja Di Industri Swasta Atau Lembaga Non-profit Kayak Lembaga Yayasan Ya Walaupun Tidak Tidak Mencari Keuntungan Tetap Kita Kalau Namanya Bekerja Karyawan Harus Mengerti Sistemnya Nanti Kalau Nggak Bisa Nggak Bisa Kerja Aturan Main Nggak Ngerti Terus Dicatat Dokumennya Caranya Nggak Ngerti Atau Maka Komputrisasinya Nggak Ngerti Nah Gimana Kalau Anda Sebagai Manajemen Konsultan Manajemen Bidang Sistem Oh iya Kalau Mau Mendesain Ya harus Ngerti Proses Bisnisnya Harus Ngerti Prosedurnya Harus Ngerti Datanya Itu Apa Yang Dibutuhkan Diolahnya Gimana Informasi Apa Yang Dibutuhkan Supaya Bisa Mendesain Dan Mendesain Dengan Baik Supaya Sistemnya Tidak Lemah Nah Butuh Pengetahuan Sia Juga Selain Itu Tadi Kita Kan Sekarang Dengan Adanya Teknologi Ya Kita Harus Mengerti Informasi Menggunakan Database Nah Itu Juga Dibahas Sia Yang Penting Ini Angkutan Beliti Dan Pengendalian Jadi Sia Itu Juga Akan Membahas Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Siapa Si Yang Harus Otorisasi Perlu Pemisahan Tugas Enggak Dokumennya Ini Sudah Baik Atau Tidak Data Informasinya Bisa Diverifikasi Atau Tidak Tadi Informasi Yang Bisa Diverifikasi Itu Informasi Yang Baik Itu Informasi Yang Bisa Diverifikasi Nah Itu Itu Juga Ada Di Sistem Kenapa Kita Harus Belajar Sia Juga Nah Ini Adalah Kemampuan Yang Harus Dimiliki Oleh Lulusan Sarjana Akutansi Salah Satunya Accounting Sistem Di Nomor Satu Ini Memang Dari Sononya Bukan Saya Yang Ngaruh Jadi Ini Yang Diperlukan Walaupun Anda Nanti Kerja Di Konsultan Pajak Paling Enggak Ngertilah Tentang Sia Walaupun Tidak Banyak Seperti Ya Namanya Konsultan Pajak Harus Ngerti Pajak Yang Lebih Banyak Karena Kompetensinya Tapi Bukan Artinya Nul Putul Di Bidang Sianya Karena Untuk Menjalankan Itu Dia Butuh Tahu Prosedur Butuh Tahu Gimana Data Dicatat Informasi Yang Dihasilkan Apa Aja Nah Ini Kemaren Waktu Pertemuan Dosen Dekan Anda Memberikan Slide Ini Saya Foto Jadi Skill Yang Dibutuhkan Di Indus Masa Depan Nah Ini Satu Yang Paling Dibutuhkan Adalah Biltis Kemudian Urutan Kedua Sistem Skill Yang Namanya Sekarang Orang Harus Jalan Sesuai Prosedur Apalagi Kena Pandemi Kita Serba Online Kuliah Online Kuliah Online Anda Harus Tahu Aku Harus Tekan Ini Presensi Aku Harus Kumpulkan Tugas Kayak Gini Terus Aku Prosesnya Gimana Itu Kan Juga Sistem Jadi Apalagi Itu Sama Waktu Kerja Kita Harus Ngerti Perusahaan Ini Sistem Gimana Makanya Sistem Skill Dibutuhkan Kita Harus Belajar Cara Berbegirnya Input Proses Output Oleh Karena Itu Kita Sebagai Content Perlu Belajar Sia Oke Jadi Sia Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Teknologi Hari Gini Semua Hal Dipengaruhi Teknologi Termasuk Sia 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 Akutansi Perusahaan Juga Dipengaruhi Oleh Strategi Yang Dipakai Oleh Perusahaan Strateginya Dia Ingin Menjadi Misalnya Kampus Yang Berteknologi Dan Bisa Menyediakan Informasi Yang Berguna Bagi Mahasiswanya Dengan Tepat Ini Sia 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 Penjualan Kan Mahasiswa Di Kuaskan Mengaruhi Sistem Pendapatan Kampus Oh Dia Mau Menjadi Kampus Yang Berteknologi Terbaik 5 Tahun Mendatang Nah Otomatis Sistemnya Harus Mendukung Oh Ya Budaya Perusahaan Pasti Mendukung Juga Pak Kalau Kita Gebang Nah Bank Itu Paling Gampang Untuk Sebagai Contoh Teknologi semakin canggih bank itu kan kelihatan banget sistemnya termasuk sistem akutansi di dalam bank itu sendiri, juga strateginya oh dia ingin apa ya low cost memperbanyak ATM memperstiki teller, semua serba embanking ini-ininya juga saranannya juga diperbaiki dengan baik, servernya kuat otomatis akan mempengaruhi itu juga mengaruh ke budaya organisasionalnya, makanya kita waktu masuk bank yang X kayak gini, bank yang ini, gini itu kan akan mengaruhi sistemnya juga makanya kalau nanti kita belajar pengendalian internal lingkungan internal perusahaan sangat berpengaruh ke pengendalian internal kalau misalnya nih, omong pandemi covid, rumahnya kotor waduh berarti kira-kira, nah kayak gitu, jadi budaya akan mempengaruhi sistemnya ya sama dengan kita kalau mau melamar perusahaan kan kamu lihat gitu ya oh budayanya seperti ini kira-kiranya seperti ini pasti akan mempengaruhi sistemnya oke jadi apa yang kita pelajari sistem itu apa data itu apa informasi adalah data yang diolah sistem adalah kumpulan jaringan komen-komen yang berbeda sama terdiri dari input process output SIA itu adalah collect data restore data proses data menggambilkan accounting information yang berguna untuk pengambilan keputusan terus kita juga sudah bahas tadi kenapa kok harus belajar SIA oke thank you atas perhatiannya kita akan ketemu di Papua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati